Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak ustazah Apa kabar? Semoga kalian sekeluarga masih dalam keadaan sehat Wa afiat Amin Sebenarnya ya Cukup sedih Harus bertegur Sapa dengan kalian Hanya dengan menggunakan layar gadget Atau layar laptop Dan lain-lain Melalui online seperti ini Karena rasanya itu Tidak sebanding Jika kita bicara secara langsung Mata ke mata Hati ke hati Karena itu tidak Bisa disamakan Dengan proses yang seperti ini Tapi Karena kondisinya Sudah seperti ini Mau dikatakan apa lagi ya kan Ya harus kita jalani Dengan ikhtiar sebaik mungkin Kalau keluar pakai masker Terus Hind sanitizernya di bawah Siapa tahu tidak ada tempat cuci tangan Ya kan Ya Kita jaga jarang Tanpa banyak bahasa basi lagi Atau sudah kebanyakan bahasa basi mungkin Kali ini Ustajah Mewakili tim bimbingan dan konseling SMP Islam Terpadu Ukwah Ingin berbagi Mengenai EFT Apa sih itu EFT? EFT adalah Emotional Freedom Technique EFT atau Emotional Freedom Technique EFT ini adalah suatu metode Yang berorientasi pada Sistem energi tubuh Yang gunanya untuk melepaskan individu dari gangguan emosi dan visi Baik Sebelum Ustajah jelaskan mengenai bagaimana sih langkah-langkah EFT itu Sebelumnya Ustajah disini akan membahas sedikit tentang emosi Nah seperti yang kalian tahu ya Kehidupan itu Mungkin Kalian tahu Gak ada yang kehidupan itu datar Pasti kehidupan itu punya gelombang Ada naik, ada turun Bahkan pepatah pun mengatakan Kehidupan itu seperti roda yang berputar Kadang di atas, kadang di bawah Pengennya sih kalau Bisa kadang di atas, kadang di tengah-tengah aja gitu ya Tapi semua orang pengennya kayak gitu Bukan cuma kita doang gitu Yang maunya kehidupannya seperti itu Aman-aman, di detik damai, sentosa Tapi semua orang pengen seperti itu Dan orang yang di bawah pun Mereka gak pengen untuk selamanya di bawah Mereka akan mencoba melakukan segala upaya Agar bisa naik ke atas gitu Dan dalam artian Gak ada orang yang pengen menderita Gak ada orang yang pengen kena musibah Karena siapa sih yang pengen kena musibah? Siapa sih yang ingin menderita gitu Yang pengen melupakan air mata Yang ingin depresi Yang ingin terkunci di dalam kamar Yang sampai menyayat-nyayat tangan Mungkin gitu Mau juga bilang jalik ya Tapi Karena memang sudah ada suratan takgirnya Sudah ada garisnya Kita memenuhi janji tentang kehidupan kita Yang penuh gelombang naik turun-naik turun tadi Ya harus dijalani gitu Jadi disini ada masalahnya adalah Kita yang harus kuat menjalani gelombang-gelombang itu Bagaimana cara kita kuatnya? Kita harus menjalannya dengan datar gitu Kalau bisa sih kayak gini gitu Kalau gelombangnya tinggi, kita makin tinggi lagi Apanya yang makin tinggi saja Makin tinggi imannya Makin tinggi ilmunya gitu Makin tinggi alatnya Semuanya makin ditinggikin lah Makin berkembang, makin pesat ya Kalau bisa ya Mudah-mudahan sih bisa semuanya Kalau anak-anak usaha jahatnya Nah mungkin saat mengalami gelombang atau cobaan hidup Nggak langsung yang aku kuat Enggak gitu Tapi ya kita jatuh dulu Sedih dulu Terguncang dulu Tapi setelahnya kita bisa tuh Menata diri kita Sehingga kita bisa menjadi orang yang kuat Dan bisa menjadi bangkit Nah itu yang diharapkannya Nggak mungkin dulu yang langsung Aku kuat, aku kuat Aku hebat Enggak Bukan kayak gitu Nggak langsung Tapi memang Gimana caranya Kalau ketika kita jatuh Kita punya proses yang kuat untuk bangkit Nggak semaksud ke langkah-langkah IFT ya Atau Emotional Freedom Technique Jadi Di tubuh kita itu Ada titik-titik Penotokan Atau ditotok gitu ya Yang dapat bermanfaat Manfaatnya IFT ini tadi adalah Untuk melepaskan Gangguan emosional dan fisik Jadi ketika kita merasa stres Tadi ketika yang gelombang Hidupan kita tuh Jatuh ke bawah gitu ya Atau gelombangnya tinggi Atau gimana Biar kita tidak stres Kita bisa Menstabilkan emosi kita Melalui IFT ini Titik pertama Itu ada di dada Jadi ketika kita menotok Atau menyentuh dada ini Kita bayangkan Konflik Atau masalah yang sedang kita hadapi Bayangkan Pastikan dulu Kondisi kita dalam keadaan relax Jadi bisa Tarik nafas Humbuskan perlahan Dan kemudian Bayangkan permasalahan yang sedang kita hadapi Misalnya Kehilangan seseorang yang disayangi Kita Kita taruh tangan kita di dada Bayangkan rasa sedihnya Kemudian katakan Atau kita afirmasi diri Berbicara kepada diri kita sendiri Bahwa Oh kehidupan ini Adalah hal yang sementara Maut Itu ada di tangan yang maha puasa Saya menyayangi orang itu Tetapi Allah lebih sayang lagi Dibandingkan saya Masalahnya disini adalah Hanya siapa yang lebih dulu pergi Kita ya Tetapi semuanya tetap akan pergi Ke hadapan yang maha puasa Berarti Katakan pada diri bahwa Kita pasti kuat Kuat Aku kuat Kemudian ada disini yang namanya Titik karate Kita bisa melakukan penontonannya seperti ini Sambil mengafirmasi diri Atau sambil mengucapkan kata-kata yang tadi Aku kuat Aku kuat Aku kuat Aku kuat Aku kuat Kemudian kalau tidak Itu titiknya ada di alis Atau atas mata ya Atau atas juga Aku kuat Aku kuat Sambil akhirmasi Aku kuat Aku kuat Kemudian di bawah mata Di bagian atas sini Aku kuat Aku kuat Aku kuat Di bawah mata lagi disini Aku kuat Aku kuat Aku kuat Aku kuat Di bawah hidung Aku kuat Aku kuat Aku kuat Di bawah mulut Aku kuat Aku kuat Aku kuat Di bawah tulang sangka Di bawah tulang Seperti di bawah ini Aku kuat Aku kuat Aku kuat Aku kuat Kemudian dibawah atas Sekitar 10 km Aku kuat Aku kuat Aku kuat Aku kuat Di pelunjuk, aku kuat, aku kuat, aku kuat, aku kuat Di jari tengah, aku kuat, aku kuat, aku kuat, aku kuat Dan di jari kelingking, aku kuat, aku kuat, aku kuat Kemudian di sini jadi terakhir, aku kuat, aku kuat, aku kuat Selesai, nanti bisa diulangi lagi dari alis tadi Kalau misalnya kalian belum bisa mengafirmasi diri atau misalnya kalian bingung Kata-kata lah kalian bingung untuk mengafirmasi diri kalian Kata-kata apa ya untuk menghadapi semua ini Kalau tadi kan misalnya mencontohkannya simple, aku kuat untuk menghadapi semua ini Tapi kalau misalnya kalian masih bingungan apa ya kata-katanya Ya pakai istighfar saja Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim Tadi adalah langkah-langkah EFT-nya tadi Yaitu dengan cara menotok-notok ditubuh kita Semoga dengan kalian mengetahuinya kalian bisa mengamalkannya Sehingga ustagfirullahaladzim tidak cuma bacot doang disini Tapi bacotnya ustagfirullahaladzim adalah bacot yang bermanfaat Harapannya ya seperti tadi diulang lagi Biar kalian menjadi orang yang kuat Kuat secara fisik, kuat secara mental Karena nomor satu itu sebenarnya menurut ustagfirullahaladzim adalah mental Maksudnya masih kuat Yang kedua ahlak Yang ketiga adalah imu Karena ya gak mungkin juga ya orang itu punya mental yang kuat Yang berahlah kalau gak berilmu Jadi ya ketiga itu penting Kalian harus menjadi orang yang Istilahnya apa ya Kuat secara mental dan kuat secara fisik gitu Agar kalian tidak mudah dijatuhkan Dan ya tadi bisa memilih hidup itu secara stabil emosinya Bisa ya Masuk Allah bisa Oke Setajah Ucapkan terima kasih Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax